Kitab Amsal, Pasal 22 Jika engkau harus memilih, pilihlah nama baik daripada kekayaan yang besar, karena dikasihi dan dihormati orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin sama di hadapan Tuhan yang membuat mereka semua. Orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya dan bersiap-siap untuk itu. Tetapi orang yang berpikiran picik, bertindak sembrono, dan menderita akibatnya. Perendahan hati dan hormat akan Tuhan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Orang yang bengkok hati menempuh jalan yang penuh duri dan perangkap. Tetapi orang yang menyayangi jiwanya akan menjauhkan diri dari jalan itu. Ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa, ia akan tetap berada di jalan itu. Sebagaimana orang kaya berkuasa atas orang miskin, demikianlah orang yang meminjam diperbudak oleh yang memberi pinjaman. Orang yang menabur ketidakadilan akan menemai bencana, dan kekuasaannya yang sewenang-wenang itu akan berakhir. Berbahagialah orang yang murah hati, yang memberi makan kepada orang miskin. Usirlah si pengejek, maka engkau akan bebas dari ketegangan, perkelahian, dan pertengkaran. Orang yang menjunjung tinggi kemurnian hati dan kebenaran adalah sahabat raja. Tuhan memelihara orang yang lurus hatinya, tetapi ia merusakkan rencana-rencana orang jahat. Orang malas banyak dalihnya. Aku tidak bisa pergi bekerja, katanya. Jika aku keluar rumah, mungkin aku bertemu dengan singa, dan aku akan diterkamnya. Mulut seorang pelajur adalah perangkap yang berbahaya. Orang-orang yang kena murka Allah terjerumus ke dalamnya. Hati orang muda dipenuhi pemberontakan, tetapi tongkat didikan akan mengusir pemberontakan itu daripadanya. Orang yang mencari keuntungan dengan menindas orang miskin atau dengan menyuap orang kaya, pada akhirnya akan melarat. Amsal-amsal orang bijak Dengarkanlah nasihat yang bijaksana ini. Turuti baik-baik karena akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Dan engkau dapat menyampaikannya lagi kepada orang lain. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Pada waktu yang sudah-sudah, bukankah aku selalu benar? Kalau begitu, percayalah akan apa yang kukatakan sekarang. Dan teruskanlah kepada orang lain. Janganlah merampok orang miskin dan orang yang dalam kesusahan karena Tuhanlah pembela mereka. Jika engkau menjahati mereka, ia akan menghukum engkau. Janganlah bergaul dengan orang yang cepat marah, kalau-kalau engkau menjadi seperti dia dan membahayakan jiwamu. Janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Janganlah menggeser batas-batas tanah yang sudah ditetapkan. Itu berarti mencuri. Apakah engkau mengenal orang yang rajin bekerja? Ia akan berhasil dan akan mendapat penghargaan. Terima kasih telah menonton!